Halo semuanya, kembali lagi di video Wotocar Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Di video kali ini, kami akan mereview sebuah mobil yang menolak punak Ini adalah Toyota Rush Improvement 2024 Seperti apa fiturnya? Apakah sesuai dengan ekspetasi kita? Simak videonya hingga selesai Rush merupakan low SUV dari Toyota yang sejak awal menggunakan penggerak roda belakang Indonesia banget kan? Rush generasi pertama tahun 2006 hingga 2017 Yang terkenal dengan sebutan Rush Konde Jangan disingkat ya Generasi keduanya lahir tahun 2017 Bertahan hingga video ini ditayangkan Di segmen entry-level SUV Rush bersaing dengan Terios, Expander Cross, XL7, dan Honda BR-V Rush V-Sleep dibundle dengan harga mulai Rp 284 jutaan hingga Rp 310 jutaan Namanya juga improvement, tidak banyak yang dirubah Hmm, perubahan yang dramatik ada pada grillnya Jika sebelumnya pakai black chrome Sekarang menggunakan black glossy yang vertikal Eh, bentar Kok bentuknya agak mirip Innova barong ya? Untuk perlampuannya tidak ada perubahan Headlampnya LED multi reflektor Lampu sen dan fog lamp masih halogen Pempernya disini agak sedikit berbeda Copper fog lamp juga berbeda Ini lebih besar lagi Dan warnanya juga black glossy Dan ini ada semacam honey chrome-nya ya Embossed GR di bagian kiri mobilnya Ini mengesankan mobil berperforma harusnya Velgnya ada sentuhan desain baru Kalau yang sebelumnya melengkung-melengkung Yang sekalian seperti ini Dan sudah two-tone polish seperti ini Serta untuk velg ini berukuran masih sama ya 17 inci Dibalut dengan ban 215 per 50 R17 Nah, bagian belakang sudah cakram Bagian belakang memang masih tromol Sistem safety sudah lengkap ABS, EBD, vehicle, stability control, emergency brake Bahkan idling stop sudah ada di mobil ini Histarasis sudah pasti ada di mobil ini Lalu perubahan lainnya ada pada bagian over fender Ini karena warna hitam tidak terlalu kelihatan ya Disini warnanya black glossy lagi Dan hingga ke bagian yang belakang juga black glossy Ukurannya diameternya agak sedikit besar Bahkan kalau yang belakang kita perhatikan Untuk di pintu ini tuh ada lagi Ditambahkan daging Ya, mirip-mirip yang pada di Toyota Veloz Lalu untuk side moldingnya Toyota nampaknya sadar ya Kalau ruas ini kan tinggi mobilnya Yang dulu ditaruh di tengah disini Trotuar mana coba yang setinggi paha kami Nah, ditaruh di bagian bawah ini Dan ini lebih manis Lebih baik lah dilihatnya ya Enggak menggantung gitu Pegangan tangan juga ada perubahan Kalau yang sebelumnya sewarna bodi Yang sekarang ini hitam Mau apapun mobilnya ini hitam ya Sepengdian juga sama Hitam semua Mau warna mobilnya silver Misalkan yang seperti di layar kaca Anda Tetap sepuyuhnya hitam Lagi-lagi karena ini warna hitam Tidak terlalu kelihatan Nah, bagian tengah ini Sekarang black glossy Mau warna silver putih ini Tetap hitam glossy Depojer sudah ada Tidak dihilangkan Rup, spoiler juga ada gede Antenya sudah start wind Kamera mundur juga ada Sensor parkir ada Bicara performa Rush improvement tidak ada perubahan Pakai mesin 1500cc 2NR FE 4 silinder inline 16 valve DOHC dual VVTi Tenaga maksimalnya 104 PS Dan torsinya 136 Nm Menyalurkan tenaga tersebut Kedua roda belakangnya Ya, RWD Melalui transmisi otomatik Dan manual 5 percepatan Kalau dari segi dimensi Tidak ada perubahan ya Untuk wheelbase-nya Kita ukur dulu ya Wheelbase-nya 2685 mm Panjangnya 4435 mm Lebarnya 1695 mm Tinggi 1705 mm Ground clearance-nya Tinggi tuh Kalau ini kan body clearance Ground clearance itu ada di bagian kolong Biasanya di garden 220 mm 22 cm nih bos Ada yang tau gak Berubahnya dimana Di Toyota Rush Di bagian interiornya Apa coba? Ya Ada di bagian warnanya ya Sekarang seolah-olah Black Edition Warna putihnya Yang di sebelumnya Ada embosserasi Yang juga Dihilangkan Dirubah menjadi warna hitam Dengan jahitan hitam Jadi mengesankan mobil ini Gagak Posisi duduknya Sama ya Tidak ada perubahan Commanding Untuk pengaturan jobnya Sudah bisa Adjustable Maju-mundur Reclan Secara manual Dan juga Sudah bisa naik Dan turun Steering-nya disini Masih sama Tidak ada perubahan ya Masih tilt steering Belum telescopic Untuk menyalakannya Sudah start-stop engine Layarnya Toyotara Semua Toyotara Sudah pakai start-stop engine ya By the way Lalu ada idling stop Ya seperti di scoopy Dan ada Untuk tracing control off Di bagian kanan ini Head unitnya Intimidatif Layarnya besar Ini sekitar 9 inci Dan sudah support Apple CarPlay Dan Android Auto Android Auto Naga main-main Wireless Dan sudah support NFC Untuk mengecek Saldo itol anda Hanya untuk mengecek ya Tidak bisa Top up Kalau top up kan Bisa lewat HP ya Untuk bluetooth Pasti sudah ada USB juga sudah bisa Radio sudah pasti Dan disini ada Screen mirroring Dan auto link Serta Disini Ada untuk M.Toyota Not TV Voice comment Dan Prepaid card ya Tapi sayangnya Kami tidak menemukan Stiker Telematic Intouch Apakah nanti Sudah dilengkapi Atau belum Mudah-mudahan Sudah dilengkapi Itu kan hanya Masalah upgrade saja Dan Spare uang ya Dari Toyota Indonesia Mungkin kalau Ditambahkan Teintouch Harganya akan Lumayan melambung Atau gimana Ya mudah-mudahan Bisa ya Atau anda bisa Datang ke toko audio Di robot aja Eh Gak boleh ya Lalu di bagian bawahnya Sama seperti Toyota Rush Sebelumnya Ada untuk Pengingat seatbelt AC nya sama Auto Climate control Serta disini Ada untuk Rear depoger ya 12V 120W Untuk fast charging Disini ada untuk Meletakkan koin Tapi Ini Harusnya di upgrade nih Ada wireless charger gitu ya Harganya kan udah 300 lebih nih Transmisinya AT Tidak ada perubahan Shifter nya masih sama Nah ini di bagian tengah Ada konsol lagi Untuk menyimpan Barang bawaan anda Dan sudah dilapisi Dengan kulit Dan disini ada juga Untuk cup holder Joknya Masih sama ya Ada emboss DR nya Sporty Model anyaman Tapi belum dilengkapi Dengan kulit Ya kalau di kelas ini Kami sih tidak berharap Kulit ya Kalaupun dikasih kulit Pasti kulit-kulitan Untuk steer Sama Seperti Ras sebelumnya Mode bulat Seperti ini Tidak Flat bottom Harusnya Flat bottom dong Karena kan sudah 2024 ya Disini sudah dilengkapi Dengan Cahitan Berwarna hitam Jahitannya Ada emboss DR Disini Ada berapa Coba emboss DR Di mobil ini Tulis di kolom Komentar ya Lalu untuk kesenangan jempol Tombol untuk audio di kiri Dan tombol untuk Menelpon dan menutup Telepon di bagian kanan Untuk lampu Di sebelah kanan Untuk wiper di sebelah kiri Lampunya sudah auto tentunya ya Di atas Terdapat Sunvisor Yang sudah dilengkapi Dengan kaca dandan Maupun dengan Lampunya Dan disini Ada penyimpanan kacamata Lampu kabin Masih sama Dan ini manual dimming Untuk sepion tengahnya Instrumen klusternya Masih sama Tidak ada perubahan Masih menggunakan Jarum-jarum RPM-nya sampai 8000 Serta untuk 10 meter Sampai 200 Kilometer Dan di bagian tengah Ada untuk Odometer ya MID-nya kecil Masih sama Kamera mundur Yang memang gede layarnya Tapi ini mungkin Belum di upgrade ya Kita positive thinking aja Belum di upgrade Gak ada garis-garisnya Jadi kita bingung nih Apakah udah deket Atau enggak Jadi masih menengok Ke kaca sih Halo Toyota semoga di upgrade nih Ini kan hal yang kecil Atau mungkin bisa di upgrade Di bengkel Ya mudah-mudahan Seperti itu ya Seperti ini Posisi duduk di row Kedua dari Toyota Rush GR Sport Posisi duduknya Disini untuk Lightroom Masih ada Sisa ruang 9-10 jari Lalu untuk Headroom Masih ada Sisa ruang Sekitar 6-7 jari Paha disini Layaknya sebuah SUV ya Memang ini Agak terlalu Kurang menyangga Dengan baik Disini ya Tapi ini sudah bisa Maju mundur nih Dan juga sudah bisa Diklian Meski tidak Reba-reba banget Tapi sudah posisi Yang relax Ya kalau perjalanan mudik Misalkannya Jauh Jadi enggak usah khawatir Bisa lah ya Enggak pegel-pegel banget Nah jok ini juga Tidak ada perubahan Warnanya masih gelap Hitam Serta motifnya Rajutan seperti itu Serta sudah mendukung Isopix Nah di bagian door trim Ini ada perubahan Yang tadinya Bagian yang tersentuh oleh tangan Masih material kulit Dan sekarang berwarna Hitam Kalau dulu kan warnanya Putih ya Dan disini masih sama Materialnya memang keras ya Namanya juga Kelas mobil Low entry Dan disini terdapat Cup holder Dan ada cup holder lagi Di bagian bawahnya Supaya enggak kehausan Nah sedangkan Untuk AC blower belakang Masih sama desainnya disini Gun metal seperti ini Jadi kesannya disini Black semua ya Ini mode black Sepertinya ya Rush Black Edition Pastinya seperti itu Enggak sih Di tengahnya terdapat Cup holder khas Dari Toyota Rush Dan ini hati-hati Bukannya ya Sering copot nih Karena Menurutnya ringki Dan ada 12V 60W nih Untuk nge-charge Bisa fast charging lah Kalau 60W ya Untuk row ketiganya Bagaimana Tidak ada perubahannya Kami tidak praktekan Duduk di row ketiga Karena sudah kami buatkan Di review Toyota Rush GR Sport Yang pra-pe-slip Kan tahun ini sudah 2024 Ya Siapa tahu ada Fitur yang sudah wajib Di mobil-mobil gede Coba kita lihat Loh Kok gak mau ya Loh Gak mau kah Oh belum Ternyata belum dilengkapi dengan Electric power tailgate Belum lah ya Ini kan mobil entry level Dan ruangan bagasinya Lumayan gede Tidak ada Separator pemisah Layaknya Pada pra-pe-slip Di sini ada kartu tambahan Ada lampu di sini Lampu bagasi Ya udah tidak ada apa-apa lagi Ya beginilah Coba kalau kita duduk begini Tuh Enak kan Overall menurut kami Toyota Rush improvement ini Ya baik lah ya Ada di improve di tahun 2024 Karena sudah kelamaan Tapi yang kita harapkan Sebenarnya bukan improvement Seperti ini Kita harapkan all new Mungkin pertimbangannya Karena Toyota kan pernah Kita baca ya Di salah satu media Kalau ingin Memprone wheel drive Semua mobil yang Low entry nya Tapi ini nyatanya Masih dipertahankan Oleh Toyota Indonesia Mengingat mungkin Di Indonesia masih ada jalan Yang memang cocoknya Untuk dilalui oleh Rear wheel drive Mana nih Pencinta RWD Tapi memang fitur-fitur Yang di improve juga Lumayan oke ya Pembaruannya Mukanya terlihat berubah Vlog nya juga Semakin oke Dan dalamnya Semuanya serba hitam Menjadikan mobil ini Cocoknya Toyota Rush improvement Black Edition Ada yang kami harapkan Memang tidak ada Di improvement ini Contohnya seperti Wireless charger Karena harganya memang Sudah Lumayan tinggi Dan Untuk Instrumen klasternya Harusnya sudah digital Kenapa gak dipasangkan E-cluster Yang punyanya Pelos Atau Toyota Rice Misalkannya Ke Rush ini Aduh sayang banget Tidak diadopsi Di Toyota Rush Terbaru ini Namun Apapun itu Kami tetap suka Karena Toyota Rush ini Balik lagi RWD Yang termurah Dari Toyota Apalagi ini sebuah SUV Pencintanya juga Banyak Demikian video review kami Tentang Toyota Rush Improvement 2024 Semoga bisa menjadi Referensi bagi Anda Bisa menjadi Ibadah buat kami Dan Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Serta Share ke seluruh Media sosial Anda Kami juga Berterima kasih Kepada dealer JD Toyota Jababeka Yang telah Mengizinkan kami Untuk tag video Di dealernya Bagi Anda yang ingin Membeli mobil Toyota Silahkan klik link Yang ada Di deskripsi Saya Dudung Sabta Aji Sampai jumpa Di konten selanjutnya